Halo, meh student in Muhammadiyah, Shachouferi. Thanks for Mr. Afi, very soon as a handsome teacher. I am President Obama, ask you to close tour game and let's open your book. Be careful, final exam coming soon. Oke, terima kasih Mr. Obama karena sudah menyemangati murid-murid saya untuk agar tetap giat belajar mesukun pada masa depan pandemi seperti ini. Oke, saya bakal dulu untuk anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Afi di Mata Pelajaran TIK. Harusnya TIK ini sudah luring minggu ini, tapi ya karena ada suatu sebab hari Jumat kemarin kita terpaksa mengambil kebijakan untuk garing lagi. Gak, gak apa-apa. Nah, ini juga saya bikin videonya baru kemarin. Belum editingnya. Untuk siapa? Ya, untuk kalian supaya mudah belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yakni layanan internet dan keamanannya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar di yang warna merah atau yang layanan internet. Sekarang kita akan belajar dua sebab yakni kode rahasia dan bilangan binar dan bahasa pengorbanan. Oke, kita fokus ke kode rahasia dulu. Kode rahasia, kalau di bahasa kita lebih bisa disebut dengan sandi. Sandi. Kita pernah belajar sandi waktu 10 ton atau HW bersama dengan Pak Andre dan Pak Saipul bersama Bu Adin dan Bu Fiat saat HW kemah kemarin itu loh. Nah, itu kan kita sudah belajar sandi. Nah, itu bisa diartikan kode rahasia. Prosesnya pun sama. Dalam sebuah kode rahasia atau sandi, ada dua komponen utama. Yakni, enkripsi dan dekripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi sendiri adalah proses merubah pesan kita menjadi sebuah pesan baru yang tidak sama dengan pesan pertama. Tujuannya buat apa? Supaya tidak diketahui orang lain yang tidak kita inginkan. Sementara deskripsi adalah kebalikannya. Proses mengembalikan pesan yang telah ter-enkripsi menjadi pesan awal. Itu dekripsi. Untuk enkripsi dan dekripsi ini ada ilmu khususnya yang mempelajari tentang enkripsi dan dekripsi ini. Ini adalah kriptografi. Ini khusus buat mempelajari ini. Persandian. Itu kriptografi. Oke, saya kasih contoh untuk enkripsi dan dekripsi versi sederhana. Di sini saya pakai sandi AN. Sandi AN ini dipakai di palamuka biasanya. Sandi AN ini adalah, prosesnya adalah mengubah huruf A menjadi huruf N. Mengubah huruf R menjadi huruf E. Dan sebaliknya. Kita kasih contoh. Pertama saya punya kata bagong. Bagong ini saya enkripsi dengan metode sandi AN menjadi on but. B kan berubah jadi O. A berubah jadi N. Dan seterusnya. Hingga bagong berubah menjadi on but. Nah, terus setelah tersampaikan ke orang yang kita tuju. Didekripsi lagi menjadi dengan bagong lagi. Nah, itu. Fungsinya apa sih deskripsi dan enkripsi ini? Enkripsi dan deskripsi banyak kita jumpai di perangkat permesanan. Perpesanan. Contoh kayak WA, telegram. Mereka pakai enkripsi. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya buat melindungi privasi pengguna. Kan nggak lucu dong sama kita. Ngasih pesan ke teman kita. I love you sama teman. Terus diketahui teman kita. Terus di sebarang di kelas yang malu kita. Nah, fungsi dari enkripsi ini adalah untuk menjaga privasi kita. Jadi, hanya kita dan orang yang kita tunjuk saja yang bisa tahu pesan kita. Contoh saja di WhatsApp. WhatsApp punya metode enkripsi yakni end-to-end. Kalau kita buka di WhatsApp, pesan ini telah di-enkripsi dengan end-to-end. Nah, itu metode dari WhatsApp. Telegram ada lagi. Ya, ini malah siapa sudah teruji soalnya teroris saja pakai itu. Jadi, aman banget. Ada lagi pemain baru, Signal, juga pakai enkripsi WeChat, LINE, juga pakai itu. Jadi, pesan di HP kita, ya pesan asli. Setelah masuk ke internet, sudah dirubah. Jadi, kalau orang mau nyuri dari kita di internet, sudah bingung lagi untuk memecahkannya. Baru sampai ke orang yang kita tuju bisa menjadi bagus lagi. Seperti awal. Itu fungsi dari enkripsi dan de-enkripsi. Enkripsi dan de-enkripsi ini sendiri pernah pada masa jaya-jayanya dulu. Pasa terkenal-kenalnya dulu. Saat perang dunia ke-2. Di mana di sini ada enigma machine dan touring machine. Nah, kita bahas tentang enigma machine dulu. Enigma machine ini sendiri awalnya digunakan untuk bank, perbankan. Jadi, untuk melindungi nasabah, sandinya, akunnya. Nah, waktu itu mereka pakai enigma machine ini. Nah, cuma, Nazi saat itu dengan pimpinannya Adolf Hitler melihat potensi dari enigma machine ini dijadikan untuk alat komunikasi militer. Jadi, saat Nazi dulu mau serang Perancis, gitu. Di titik ini, si Adolf Hitler bilang ke prajuritnya, dikirim ke prajurit yang mau menyerang. Tidak ada yang bisa tahu. Serangan dadakannya itu yang menakutkan. Nanti, Nazi tersebut. Dengan metode enigma machine ini. Enigma machine ini mampu mengolah kata. Hingga sampai permutasi 10 pangkat 14. Artinya apa? 10 pangkat 14 itu dekalian itu nolnya. Ada 14. Kali. Jadi, kalau kita menulis A sampai D kaliun, dia berubah terus A, N, C, D, D, sampai seterusnya, sampai 14 kali baru dia mendapatkan pola yang sama. Nah, ini kesulitannya. Makanya pada waktu itu, enigma machine bisa dianggap sebagai perangkat yang unbreakable, tidak mampu dibecahkan. Nah, yang namanya manusia, ada tantangan seperti ini. Ini muncullah salah satu tokoh, profesor di Inggris yang bernama Alan Turing, menciptakan yang namanya Turing machine. Yang mana Turing machine ini mampu mendekripsi. Nah, enigma masih ini tanpa perlu tahu setting kodenya. Nah, itu Alan Turing. Dia membuat sebuah mesin kodenya, berbasis elektronik semua, nggak ada digitalnya, masih elektronik waktu itu, untuk memecahkan ini. Itu ada kisahnya menarik, bagaimana dia mampu memecahkannya, nggak mungkin saya ceritakan di sini, karena waktunya mepet, nanti kota kalian habis. Nah, Alan Turing sendiri adalah pampusnya di Inggris, cuma tidak sejalan dengan prestasinya. Nah, kehidupannya penuh duka. Dia bahkan dihukum mati dengan kibiri kimia. Karena, kenapa? Karena dia adalah homoseksual. Jadi, waktu di Inggris itu, dulu itu homoseksual masih tabu. Di Indonesia kan juga tabu. Nah, dia akhirnya dihukum itu. Terapas dari dia adalah seorang homoseksual, jasa-jasanya mampu kita merasakan hari ini. Jadi, awalnya dulu komputer itu hanya digunakan untuk menghitung, kayak kalkulator. Nah, siapa menciptanya dulu? Ada Charles Babbage, Charles Babbage. Nah, itu pertama membuat komputer itu gunanya untuk membantu ayahnya, untuk menghitung. Nah, ada Alan Turing ini, akhirnya orang lebih bersifat terbuka bahwa perangkat elektronik mampu diprogram sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang kita rasakan sekarang. Laptop, HP, kita mau program nonton film, berselancar di internet, bisa. Bukan hanya untuk menghitung angka-angka saja. Nah, prestasinya seperti itu, Alan Turing. Jadi, dia memunculkan ilmu baru, yang ini adalah pemrograman, programmable machine. Nah, itu sampai sekarang, ya termasuk yang akan kita bahas ini adalah bahasa pemrograman. Sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman, ada yang namanya adalah bilangan binar. Apa itu bilangan binar? Bilangan binar itu adalah metode. Tuh, seperti yang kita ketahui, macam-macam perangkat elektronik seperti komputer, mesin, robotik, dan yang lain-lain, itu untuk komunikasi ke perangkat keras lain, untuk komunikasi ke perangkat elektronik lain, tidak seperti kita. Contoh, di sini saya punya keyboard. Yang biru ini, contoh saya amasikan adalah CPU. Dan di sini ada mau monitor. Si keyboard ini tidak akan bilang ke CPU seperti ini, seperti kita. Kayak, CPU-CPU, tolong sampaikan ke monitor supaya nampilin huruf A. Terus CPU ke monitor. Monitor, nampilin huruf A, disuruh keyboard. Tidak seperti kita, mereka tidak ngomong. Mereka pakai apa? Pakai listrik. Nah, bahasa binar inilah untuk yang mempresentasikan listrik tersebut. Apa itu 1, 0, 1, 0? Itu adalah, 1 ini diunggapkan ada listrik. 0, tidak ada listrik. Nah, kombinasinya itulah yang nanti akan bisa dibuat kombinasi untuk alat-alat elektronik. Ya, kayak kita gitu loh. Kita di sini elektroniknya apa? Saraf. Ya kan? Kalau kita cubit jempol kita yang sini, yang dirasakan otak yang sakit ya sini. Tidak mungkin jempol kaki. Kukunya lagi. Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Manusia mampu memikrobam dengan mengatur binarinya. Posisi binari. Binarinya ada buahnya. Bit. Binary itu binari. Ya. Binary sendiri itu, ya 1, 0, 1 ini. Kelistrikan ini. Ada banyak gate-gate di sini yang mampu dikombinasikan dengan 1, 0, 1, 0 ini. Cuman ada satu permasalahan dari binarin ini. Apa itu? Bahasanya yang rumit. Kita lihat saja udah bising. Kalau anak-anak yang baru bau kencur mungkin melihat 1, 0, 1, 0. Wih, hacker. Ya, tidak seperti itu. Ini hanya bahasa biasa. Ya, cuma kita sendiri tidak paham. Sangat rumit. Ini bahasa apa ini? Saya beri dulu seperti itu. Bahasa alien, tahi. 1, 0, 1, 0. Kita tidak mungkin bercakap bersama manusia. Eh, 0, 0, 1, 1, 0. Tidak mungkin. Sulit. Nah, akhirnya karena kesulitan itu, manusia atau masyarakat waktu itu mengembangkan lagi bahasa binari itu supaya lebih mampu dipahami oleh manusia. Dibutuhkan bahasa heksa. Nah, untuk anak-anak robotik mungkin agak tahu di sini. Ada bahasa heksa. Jadi, bahasa atasnya dari binari. Jadi, bahasa binari dirubah menjadi bahasa yang lebih singkat. Contoh, 1, 0, 1, 0 ini. Dia dirubah menjadi 8. 0, 0, 1 menjadi 1. 0, 1, 0 dirubah menjadi 5. 1, 1, 1, 1, 1 menjadi F. Apa yang kalian rasakan? Ya, sama seperti yang saya sarakan. Juga tetap membingungkan. Bahasa heks, kalau enggak manusia yang jeli, kayak Steve Woz ini yang kemarin, yang bisa disebut teman-temannya Wizard Woz, kelihatannya sulit. Saya sendiri sulit. Akhirnya, bahasa sembang lagi ke bahasa yang menyentil sedikit bahasa manusia. Ini adalah bahasa A, assembly. Dan arah butik, insya Allah juga akan tahu ini. Meskipun tidak pernah mengodim di sini. Nah, assembly di sini ada kayak, contoh penggunaannya ada in, move, dan dgnz. Ini singkatan. Ini ini inisial. Move itu move. Dgnz ini different jump if not zero. Cuma ya, saya pernah nyoba ini, waktu kuliah dulu ya, tetap membingungkan. Sulit banget, apalagi di era-era modern ini, untuk memahami bahasa assembly ini. Ya, itu, tetap membingungkan. Nah, karena kesulitan bahasa assembly, dan mulai berkembang pesatnya bahasa pemokraman, manusia atau para perusahaan-perusahaan lain saling berlomba-lomba untuk membuat bahasa yang mampu dipahami oleh manusia secara benar-benar, secara nas, benar-benar tahu. Nah, di sini ada yang terutua, contohnya adalah Singling Wits, atau bahasa C. Untuk anak robotik, pakai ini mereka, kodingnya, pakai bahasa C. Nah, Singling Wits ini tertua. Sampai sekarang sudah mulai berkembang, bahkan ada banyak macamnya. Contohnya adalah C++. Di sini saya akan kasih contoh adalah penggunaan bahasa C++ untuk membuat kata hello world. Nanti sepanjang ini, kodengnya. Bahasa penggunaannya seperti ini. Ada lagi salah satu bagian dari C++, atau perkembangannya adalah si SAF. SAF ini seperti ini. Nah, dua-duanya ini pernah saya pelajari, cuma saya juga nggak begitu kelari. Kalau nggak digabungkan ke robot, lihat, gini itu udah pusing. Apalagi nanti kalian. Nah, selanjutnya ada bahasa Java. Nah, Java ini, ini untuk hello world-nya, ini memiliki keunggulan, yakni mampu berpindah platform. Jadi Java ini di komputer bisa, di HP zaman dahulu, Nokia zaman dahulu seperti Simbian, itu bisa. Untuk yang sekarang Android pun juga bisa. Dia memiliki keunggulan, mampu berpindah-pindah platform. Ini keunggulannya. Ada orang yang jago ini juga ada. Ada lagi visual basic. Ya, saya juga pernah belajar ini. Visual basic ini memiliki keunggulan dalam pembuatan aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi di komputer atau PC. Sudah ada fitur ngasih tombol, tinggal drag drop, ya kan? Tinggal menggeret, mau lingkaran, tinggal menggeret. Kita nggak perlu ngoding. Modulnya sedikit nanti saat prosesnya, pernah ini juga. Cuma sekarang juga sudah lupa. Selanjutnya ada Python. Nah, Python ini memiliki keunggulan adalah dia spesialis bahasa tingkat tinggi, cuma dengan coding yang pendek. Hello World aja cuma segini, bandingkan dengan yang tadi. Ada buahnya sebelum Hello World tampil. Bentar Pak Python, cuma satu baris saja sudah cukup. Termasuk video saya yang awal, yang ini video Presiden Barack Obama, juga saya bentuk dengan ini. Dia nggak bener-bener ngomong itu langsung. Nggak ngomong Mr. Avi Handsome, nggak? Itu saya program. Programnya juga bukan dari saya. Saya minjem. Nah, dia pakai Python. Selanjutnya ada PHP, HTML, dan CSS. Nah, ini bahasa pemrograman yang berfokus di web atau internet. Jadi, kayak website, terus blogger, YouTube. Mereka pakai ini. PHP, HTML, dan CSS. Itu untuk bahasa pemrograman. Salah satu, bukan salah satu, ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima bahasa pemrograman yang populer di internet. Eh, di sini. Di internet. Di dunia saat ini. Ada masih banyak lagi. Ada kayak Ruby, ada Unix, dan lain sebagainya. Nah, kalian pilih. Tip saya, ini lagi berkembang. Jadi, ada Android ini. Bahasa pemrograman sangat dibutuhkan. Jadi, kalau kalian males dengan matikan TK yang berupa angka, kalian bisa ke sini. Ya, bisa ke pemrograman. Menarik pemrograman ini. Nah, ada salah satu masalah di pemrograman ini. Apa itu? Ya, di pemrograman yang saya sebutkan tadi, itu sintaksnya harus benar. Nulisnya harus benar. Kalau di sini nulisnya adalah HTML, ya harus ditulis HTML. Kalau nulisnya N, ya N. Nggak bisa. Endo. Nggak akan dieksekusi. Dia akan dijalankan. Bagi anak-anak Robik, itu tahu. Salah satu huruf saja program nggak akan jalan. Robot nggak bisa memproses program. Nah, karena keterbatasan ini, lagi-lagi manusia juga menciptakan inovasi baru. Ini apa? Dibuat program dengan sistem blok. Jadi program-programnya sudah disediakan, kita tinggal tarik-tarik doang. Ini saya juga baru tahu setelah lulus. Wih, ini penak ya. Kita nggak usah hafalan sintaks-sintaknya. Kita nggak usah hafalan kata-katanya. Sudah disediakan. Nah, saya lihat di buku kalian, disini ada Scratch. Scratch. Di halaman terakhir, ya kalau nggak salah. Nah, disini ada App Eventor. Ini yang baru saya temukan waktu saya masuk ke M ini. App Eventor. Jadi, membuat program Android tanpa coding. Cuma blog. Keduanya ini setelah saya teliti, dibuat di tempat yang sama. Dimana itu? Di MIT. MIT adalah universitas yang berada di Inggris. Keep Black-nya sekolah tinggi teknik di dunia. Itu MIT. Disini orang-orangnya yang masuk sini, ya. Orang-orang pintar. Hasil karya-karya-karya-nya juga wah banget. Kalau kalian ngetik di internet, YouTube MIT, wow. Disitu udah banyak. Yang karya-karya-karya amazing lah istilahnya. Bagi-bagi kami kayak, uh, ini impian kami. Mau sekolah disini, mau bikin program-program kayak MIT. Nah, itu. Nah, untuk hari ini itu saja. Supaya tidak berlama-lama. Seperti akhidat akhidat akhidat, tolong dikerjakan untuk soal-soal minimal abisian. Nah, nanti kalau ternyata minggu depan kita bisa masuk, saya akan jelaskan sekolah mit tentang bahasa pemograman dan awas sandi ini. Nah, jika tidak dan terpaksa daring, terpaksa nanti nasibnya sama seperti akhidat 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 hari Senin kemarin. Langsung saya ujikan. Ya, saya juga nggak sulit-sulit. Pokoknya kalian ngerjakan abisian di buku InsyaAllah bisa. Lebih-lebih lagi saat kalian ngerjakan isian. Pasti ada isiannya. Nah, itu tolong dipersiapkan. Untuk TEK-nya seperti itu. TEK juga jatahnya nggak banyak. Paling kita hanya bisa bertemu empat atau tiga kali saja sampai kalian lulus. Ya, itu makanya dipersiapkan. Dan jangan lupa untuk tugas TEK minggu kemarin kurang terakhir minggu depan. Nah, ini membuat logo perusahaan sendiri. Jadi, pastikan logo itu murni dari hasil kalian. Jangan nyontoh. Saya ingin kalian lebih kreatif. Kalian bikin video TikTok saja bisa. Kalian bikin video... Ngedit Free Fire goyang gitu bisa. Masa bikin video logo kalian sendiri nggak? Nggak bisa. Simple saja. Logo Yahoo pun juga cuma Y saja. Cuma dibentuk dengan agak berseni sedikit. Nah, seperti itu nanti bisa dikumpulkan lewat digital ataupun kertas saat masuk sketch-nya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.